Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, Info7 Malang Raya. Pulauan pemain para nani FA memilih untuk berlatih mandiri di rumah untuk meningkatkan kemampuan diri di luar jam latihan klub. Selain untuk menjaga stamina dan fisik pemain, latihan mandiri dilakukan karena jadwal latihan yang selalu bentrok dengan waktu belajar di sekolah. Sejumlah atlet muda sepak bola kebupatan Malang yang tergabung dalam klub para nani FA memilih menambah latihan fisik, ketahanan, dan kekuatan. Latihan mandiri dilakukan atas kontrol dari pelatih utama para nani FA. Latihan berkisar pada games, jogging, dan latihan fisik. Tujuannya agar saat latihan bersama klub, kualitas pemain tidak jauh merosot, mengingat jadwal latihan klub sering bentrok dengan jam sekolah. Para nani FA tergabung sebagai tim yang bakal melakoni kompetisi Suratin Cup 2024 akhir tahun mendatang. Untuk itu, kualitas pemain sangat diperlukan untuk bisa bersaing dan mampu berprestasi di ajang kompetisi sapak bola junior tersebut. Ya, nama sendiri di rumah kadang. Kalau pas lagi libur latihan, nama sendiri di rumah sama teman-teman di sekolah. Bicara naik nama ya? Main biasa? Ya, fisik-fisik itu lari-lari, jogging-jogging, sore gitu. Simona Fredo mengaporkan.